Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, bersama saya Andus Edegar Kali ini gue ingin ngajak kalian untuk bermain game dari PES 2021 Master League Dan disini gue bakalan menggunakan tim dari Manchester United Jadi di beberapa video yang lalu gue sering buat tutorial tentang PES 2021 ya Dan sekarang giliran kita untuk bermain atau nyobain lah gitu ya Master League dari PES 2021 Oke disini gue bakalan pakai Manchester United Dan beberapa pemain MU udah gue pindahin secara manual guys ya Seperti Edison Cavani dan Alex Telles Jadi kalau di live updatenya Cavani dan Alex Telles ini belum pindah ke MU gitu guys ya Oke disini kita bakal memilih karakter dari Ryan Giggs ya Untuk menjadi pelatih anyar dari Juventus Dan disini juga gue udah bisa menggunakan match level legend ya Kalau kemarin kan masih superstar gitu Sekarang gue pengen nyobain main dengan menggunakan level legend gitu ya Dan disini kita lihat semuanya normal Budget gue normal Transfer frekuensinya juga normal Jadi gak ada yang terlalu berlebihan gitu ya guys Dan lo juga udah pada tau lah MU ini memang tim yang udah dari sananya kaya gitu guys ya Jadi kalau masalah uang kalian gak usah perlu ragu untuk menggunakan MU Ataupun tim-tim besar lainnya Oke disini cutscene nya juga masih sama dengan PES 2020 Jadi gak ada yang beda gitu guys ya Oke tuh disitu ada Maguire sama ada si siapa nih Pemain tengahnya lupa gue lamanya lagi Oh ini ada David De Gea sama juga guys Gak ada bedanya sama PES 2020 Jadi bagi kalian juga yang berharap PES 2021 ini Banyak perubahan Gue rasa sih enggak gitu guys ya Karena Konami sendiri sudah menekankan bahwa PES 2021 itu gak terlalu banyak berubah Dari PES 2020 Oke Disini kita bakalan meruningkan target yang diinginkan oleh peti tinggi MU Oh gimana kalau memenangkan Liga Oke siap Karena MU ini udah lama banget guys Gak menang Liga Terakhir dari jamannya ini mungkin ya Alex Ferguson ya Yang dulu strikernya masih Robin Van Persie ya Oh made the press Jadi musim pertama Van Persie langsung menyumbangkan trofi IPL gitu guys Oke press conference Masih sama juga Pertanyaannya sama Jawabannya sama Jadi gak beda gitu Ryan Giggs appointment as manager Oke siap Disini kita langsung aja ke Negosiation Jadi disini ada beberapa pemain yang bakalan gue jual Ataupun bakalan gue beli gitu guys ya Oke kita lihat dulu squad dari MU nih Oh tadi Nemanja Matic Yang tadi tuh Yang di Cutscene ya Gue lupa tuh Nemanja Matic Nih Masko Marcos Rojo Juga bakalan gue jual ya Fosu Mensah RB ya Enggak Gak bakalan gue jual William nih Yang bakalan gue pinjemin ya Karena Di posisi left back Udah ada 3 pemain William Alex Teles Dan Luke Shaw Jadi kasian aja nih William kalo banyak Duduk di bangku cadangan ya Mendingan kita pinjemin aja Wan mata juga nih Kayaknya bakalan gue jual juga Di posisi IMF Udah ada Dua orang lainnya Seperti Bruno Fernandes Dan satu pemain anjar dari MU Siapa namanya Lupa Donny van de Beek Ya Dan disini Lingard juga udah pasti gue jual Performanya sangat menurun Di beberapa tahun ini ya guys Kasian banget Lingard Igalo juga bakalan gue jual Karena udah ada Kak Vani Tapi disini gue bakalan nyari Pengantinya dari Igalo ini guys Yang pasti gue bakalan nyari Tipe pemain yang Target main juga Sama kayak Kak Vani ya Istilah kata lah Inilah Pemain bernomor pung 9 Untuk menggantikan peran dari Kak Vani Kalau Kak Vani ini cedera Atau Tidak terlalu bermain efektif Karena Kak Vani ini juga Bukan pemain muda lagi Saya udah tua gitu ya Oke Thomas Mengi juga ini Bakalan kita Jual Oke disini gue bakalan Ngelakuin edit squad number dulu Kak Vani Nomornya masih 15 cuy Dia kan nomor 7 ya Dan bener-bener nomor 7 Bukan kutukan bagi Kak Vani ya guys ya Bener-bener dia bermainnya Bagus juga Di musim sekarang ya Dan gue juga udah gak sabar Lihat debutnya Kak Vani Walaupun gue bukan fans MU gitu ya Tapi gue pengen lihat aja Gimana sih Kak Vani di MU Gue rasa oke ya Akhirnya MU juga punya Striker nomor 9 gitu guys ya Dulu Punya Si Lukaku Tapi sayang Lukaku ini dijual guys Oke disini Bakalan kita nyari Pemain muda Posisi apa ya Yang gue cari ya Back mungkin Back juga gue mau DMF juga gue mau Striker gue mau Jadi ada Tiga pemain baru Yang akan gue datengin ya Terutama di Posisi center back Defensive midfielder Sama striker gitu ya Oke disini Gue bakalan nyari Yang ratingnya 78 sampai 81 Oke Dan umurnya gak Tua-tua gitu ya Mudah ya Jadi Pertama Kita bakal nyari CF dulu Center forward Untuk menggantikan peran Dari Edison Kak Vani Kalau dia bermain Tidak bagus Ataupun cedera gitu guys ya Oke disini ada Isaac Umurnya baru 21 tahun guys Ini masih muda Uh bagus banget Speednya 85 Physical contactnya 83 Guys ya Tingginya 190 Uh mantep ini ya Typical striker yang gue inginkan ya Kalau di pass ya Gue harus punya striker yang tinggi Gede dan bisa Nyundul gitu ya Walaupun Gue Jarang banget Goalin lewat crossing gitu guys Oke Disini kita Udah Udah Menawarkan Apa Menawarkan duit Untuk Untuk Isaac Oke Sekarang kita nyari Pemain lain nih Center back Sama Rating 78 Sampai 81 Dan pemain muda pastinya Jadi kita butuh Satu back lagi Ini mungkin ya Okabak nih ya Pemain dari Salke Ini pemain Turki nih guys ya Uh cukup lumayan nih 34 juta loh ya Selerinya 3,5 lah ya Kita kasih ya Lumayan gede lah Untuk pemain muda Dia masih muda kayaknya Dan kita lihat disini Statusnya Dia bakalan menjadi Apa Pembelian yang baik gitu ya Tadi ada Status good impression Katanya gitu ya Pokoknya itulah ya Kalian udah pasti paham nih ya Physical contact 84 Jamnya 85 Headingnya 85 Oke lah Gak apa-apa Untuk menjadi backup ya Dan dia juga Masih bisa berkembang Dengan baik nih Oh kabak ini Oke kita Forward time aja Jadi tadi Kita telah Membeli Dua pemain Yang mudah-mudahan Mereka Berdua Mau gitu Pindah ke EMU ya Oke dan disini Di ICC Cup ini Gue gak bakalan mainin Jadi kita skip-skip aja Gue bakalan main Di pertandingan Perdana IPL Gitu ya guys ya Jadi pertandingan resmi Baru kita mainin Jadi disini kita Hanya mengatur strategi aja Lalu skip gitu ya Mau menang mau kalah Itu gak apa-apa ya Oke disini Alex Teles Gue mainin Di Pertandingan ICC Cup ini Jadi gue pengen nyoba Alex Teles Siapa lagi Yang bakalan gue coba ya Nah ini Anderson Keeper yang baru Dipulangkan Sama EMU ya Klubnya Mana ya Lupa gue Nama klubnya Jadi gue mainin Anderson nih Dan Anderson ini Juga Masih muda Jadi kalau kita kasih Waktu bermain Lebih banyak Overall Ratingnya dia Itu bisa meningkat Jadi gue Lebih milih dia Untuk di ICC Cup ini Tapi kalau misalnya De Gea Bagus gitu Kondisinya Kita bakalan mainin De Gea Dan tadi kita menang 4-0 Gak nyangka gue Bisa menang 4-0 Lawan Tottenham Kebalik Kalau di Relive MU dibantai Oke Kita akan Negotiation dulu Kita bakalan Nyesain nih Transfer dari Isak Dan Kabak O nya itu apa ya Omar Kabak Biasanya orang-orang Turki kan gitu ya Oke Dan 2 pemain ini Berhasil kita datangkan Ke MU ya Dengan Harga yang cukup Lumayan Untuk pemain muda Pastinya Tapi Pemain muda ini Menurut gue Punya potensi yang bagus Untuk mengisi Beberapa kekosongan Yang ada di Tim MU gitu ya Walaupun Mereka ini Hanya menjadi backup Oke Inilah Isak ya Isak tinggi juga Tinggi kurus Orang mana dia Kalau di Relive Gue gak terlalu Banyak tau Tentang 2 pemain Baru ini Isak Maupun Kabak Ini Oke Jersey MU Keren ya Jadi Gak merah Polos gitu Ada gradasinya Di dalamnya Oke Disini kita bakal Ngatur Squad number Juga Tadi Oke Disini kita bakal Menghadapi Inter Milan Di lanjutan Isak Di match day Kedua Kalau gak salah ya Oke DG kita mainin Kondisinya lagi bagus DG ini Ngaruh banget ya Kalau dia main Rating team ya Rating team ya Bukan Rating pemainnya Tapi rating team ini Menambah ya Jadi 94 Cavani juga lagi bagus Kondisinya kita mainin Pastinya Edison Cavani Donny Van De Beek Bagus sih ya Tapi kalau Donny Van De Beek Kita mainin Itu rating teamnya Langsung turun Dari 94 Bisa jadi 80 loh 70 mungkin Kalau kita ganti Bruno Fernandes ini Dan Bruno Fernandes ini Sangat ngaruh Menjadi team captain Dari Manchester United Kalau di PES ya Gak tau kalau di Relive Kalau di PES ini Sangat Sangat lah Apa Mempengaruhi Rating dari Tim MU tersebut ya Jadi 94 loh Tadinya Dari 80 Jadi 94 Oke kita unggul Atas Inter Milan 0-3 Wih mantap Dua kali kemenangan Guys Di ICC Cup ini Jadi kalau disini Itu sebenarnya Gue pengen iseng-iseng aja Gitu main guys Master League Tapi kalau Komentar kalian bagus Ataupun kalian Request Gue untuk Nerusin Master League ini Pasti gue bakalan buat Gitu ya Ya mungkin Seminggu Dua kali Seminggu Tiga kali lah Paling banyak Dua kali lah Eh paling banyak Tiga kali lah Paling dikit dua kali Oke disini kita bakalan Menghadapi Atletico Madrid Di pertandingan terakhir ICC Cup Oke Ishak kita mainin Kita nyoba Bakalan mencoba Berapa pemain baru Yang kita baru beli Ataupun pemain muda Yang ada gitu ya Dengan catatan Kondisinya bagus Dan Apa Dan Beberapa pemain Inti kita tuh Gak siap untuk dimainkan Alias lagi turun gitu guys Lukshow ini juga bagus Fosu Mensah Kita mainin Ini juga Lumayan bagus ya Fosu Mensah ya Buat jadi backupnya Si ini Wan Bisaka Oke juga Tengahnya Ada Donny van de Bek Gue mainin Tuh guys Liat ratingnya langsung turun Tuh Kalo itu diganti Si siapa Si Bruno Fernandes Tapi gak apa sih Masih bagus Masih 80an Dan kita unggul Atas 1-1 Madrid 0-1 ya guys MU menang Dan kita berhasil Menjuarai Ishak sikap Gak ngaruh-ngaruh Amat sih ya Ini pertandingan Pramusim lah ya Kalo di real life Oke disini kita Bakalan lanjut Ke Negotiation Day Oke mudah-mudahan Pemain-pemain yang kita jual Ini bisa Bisa keluar ya Bisa kejual lah Gitu ya Nah disini ada Marcus Rojo Yang diminati oleh Michael Leong Udah pasti kita accept Bye-bye Rojo Sorry ya Kita udah gak butuh Rojo lagi Tapi kalo di real life Masih dipertahankan gak sih Si Rojo itu Malah yang dijual Smalling ya Dan disini juga Kita liat Tuan ZB ya Tuan ZB Bakalan kita pinjemin Bukan kita jual Tapi kita pinjemin Phil Jones Gue bakalan jual guys Smalling juga Di real life ya Smalling ini Udah dibeli Sama AS Roma ya Jadi balik lagi Dia ke Roma Mungkin AS Roma ngeliat Performa dia bagus ya Di seri A ya Jadinya Roma Berminat untuk Membeli Sepenuhnya Smalling gitu Oke disini juga Gue bakalan mencari Salah satu Pemain baru lagi Terutama di posisi DMF ya Jadi disini Gue beli Soumare Soumare Pemain dari Tim Liga Perancis Lily Kalau gak salah Ini lumayan bagus guys Overratingnya 78 Dia DMF Harganya Lumayan juga Lumayan mahal Ya hampir Ya hampir Ya hampir mirip Harganya lah Sama gajinya Dengan Kedua pemain baru kita Isak Sama Kabak Jadi guys Disini gue bakalan Main Difficulty Legend Jadi Untuk kalian yang nonton Kalau main gue masih noob Mohon Diwajarin Apalagi kalau gue kalah Bukan karena gue gak suka Sama MU Tapi emang Skill main pass gue Biasa-biasa aja Gak terlalu jago Bukan pro player Gitu guys Oke Sekarang kita bakalan lanjut nih Wuh Kavani mau dibeli dong Baru dibeli Udah ada yang minat aja Gak dijual Oke Somare Kita berhasil Mendapatkannya Kita Berhasil membawa Pemain baru DMF Ke tim Dari MU Kita beli dari Lily Tim Liga Perancis Lily itu Sering ya Apa Sering Mempunyai Beberapa pemain muda Yang berbakat gitu ya Banyak banget dia Dan udah Beberapa kali Dia sering jual pemainnya gitu guys Sayang banget sebenernya Kayak ada tuh Pemain AC Milan Siapa namanya gue lupa Itu juga dari Lily itu Bagus juga Penyerang Oke Somare Kita taruh Di nomor berapa ya 16 kali ya 16 aja lah Oke Ini gue gak tau ya Sama gak Sama di Relive-nya Nomor-nomor Pemainnya Terutama kayak Alex Teles Alex Teles Disini gue kasih nomor 19 Gak tau Di Relive-nya Berapa nomornya Kalau Edison Cavani Gue tau dia Menggunakan nomor 7 Gitu ya Oke Kita punya Tiga pemain baru ya Somare Isak Sama Kabak Oke Dan pertandingan pertama Kita akan menghadapi Wessam ya Wessam bukan sih Aduh Ini bikin tegang aja nih League opener Capture One Oke Biasa guys Kita Press conference dulu Pertanyaannya sama Jawabannya juga sama Gak ada yang berubah Kayak di game terdahulunya Yaitu PES 2020 Jadi masih sama aja Gameplay-nya juga Sama lah Gak terlalu banyak berubah Oke Kita ke game plan dulu nih Oh Aston Villa Bukan Wessam dong Aduh Jake Release ya Disitu ada Oke Siap Oke Bruno Fernandes Main di pertandingan kali ini Untung kondisinya Masih bagus tuh guys Kalau dia jadi kapten Langsung 94 loh Ya kan Rating timnya Luar biasa Gila Siapa lagi James James sebelum kita mainin ya Dari tadi ya Aduh Greenwoodnya juga lagi bagus nih Kondisinya Oke Marcus Rashford Bagus banget 84 Nah Dia pindah guys Ke LWF Untung bisa ya Jadi Cavani Bener-bener bisa jadi Penyerang tunggal gitu ya Dan kita juga bisa Memainkan Rashford ya Kalau mereka sama-sama striker Agak bentrok gitu ya Untung disini Rashford udah ke Posisi LWF ya Kalau di PES 2020 Kalau gak salah Dia jadi pemain depan gitu ya Oke Disini kita pake Dua jangkar sekaligus Yaitu Paul Pogba Dan Nemanja Matits Belum tergantikan Memang Dua pemain ini Walaupun Di real life-nya Pogba itu Ringkih gitu guys ya Sering mengalami cedera Alex Teles juga main Di pertandingan kali ini Jadi Pertandingan ini Adalah pertandingan perdana Untuk Edison Cavani Dan Alex Teles Jadi debutnya mereka gitu guys ya Dan bener-bener Mereka berdua Bermain dengan bagus gitu ya Oke Disini match levelnya Udah kalian lihat Legend Kita langsung aja Forward time Dan kita akan Memainkan laga perdana Manchester United Master League Menghadapi Aston Villa guys Dan disini Gue paling demen banget Sama cutscene Dari PES 2020 Dan 2021 ya Soalnya Dua game ini Sama gitu Cutscennya Dan ini cutscene Yang paling gue demen gitu guys ya Paling keren gitu ya Disaat Pelatih memberikan motivasi Terhadap para pemain Ya kan Di ruang ganti Itu Mantep parah sih Viva gak punya begini PES punya Bukan berarti juga Viva itu jelek Tapi guys Viva itu juga top Jadi Beberapa tahun yang lalu Gue lebih sering Bermain Viva gitu Malahan Gue orang baru Yang Yang Bisa dibilang Orang baru Yang main PES Baru tahun kemarin Gue main PES Beberapa tahun yang lalu Baru gue main Viva Viva 16 17 18 19 Gue tuh main Viva Nah gue pertama kali main PES Itu PES 2020 Sama 2021 Jadi Gue baru Main PES ini Sekitar Antara 2020 Dan 2021 Ini aja guys Yang lainnya Gue main Viva Ya Alasan gue Menyobain PES sih Pertamanya Karena gue Pribadi gue tuh Penggemar Liga Seri A gitu guys ya Dan gue penggemar Juventus gitu Saat Juventus Apa Official Jadi official partnernya PES Itu gue tertarik banget Untuk nyobain main PES gitu guys ya Jadi ada Ada ngaruhnya gitu ya Oke dan inilah pertandingan Antara MU Menghadapi Aston Villa Dan debut Untuk Edison Cavani Dan Alex Telles guys ya Jadi gue sambil main Sambil Komentator Oke dan inilah Para pemain Aston Villa Wih gila Penontonnya masih banyak guys ya Ini belum jaman-jamannya Corona ya Atau udah Setelah Jamannya Corona gitu ya Oke inilah Formasi dari Manchester United 4-2-1-3 Kita lihat Wih ini Offensive Parah sih ya Tapi emang gue paling demen Menggunakan formasi itu ya Dan inilah Formasi dari Aston Villa Sama juga 4-2-1-3 ya Tapi kalau bagian Di Di review kayak gini Belum tentu benar sih Belum tentu sama guys ya Kadang-kadang beda Dan inilah Edison Cavani Penyerang anyar Yang didatangkan secara gratis ya Karena Cavani ini Gak punya klub ya Oke Kickoff ball pertama Telah dimulai Bola untuk Manchester United Lindelof Matic Wanbisaka Santuy-santuy Cari temennya Aduh Salah ngoper dong Jack Grealish Jack Grealish Gue denger-denger Mahal tuh ya Pemainnya Tapi emang Inggris Sering kayak gitu guys ya Bandro pemain tuh Agak-agak Over gitu ya Terlalu mahal gitu Untuk sekelas Jack Grealish Oke kita lihat Serangan yang gagal tadi Dari Manchester United Jack Grealish Dari sisi kiri Berbahaya kita lihat Umpan crossing Uh Untung ada Maguire tadi Wanbisaka Ya ampun Direbut dong Hey Good Wanbisaka Berhasil dikuasai Dengan baik Oleh para pemain Manchester United Bruno Fernandes Umpan ke sisi kiri Ada Alex Teles Direbut saja tadi Alex Teles Terlalu lama dia Ini pemain Aston Villa Gak ada yang gue kenal loh guys Asli Gue jarang banget Nonton di Genggris Jadi mohon maaf gitu ya Pogba Rashford Kembali pada Paul Pogba Alex Teles Maguire Lindelof Disini Kalo gue liat Lindelof sama Maguire Kalo di pass Oke oke aja sih Ratingnya bagus Bagus aja nih Mereka berdua nih Tapi kalo di relive nya Banyak blunder ya katanya Yang mungkin masih awal-awal musim ya Mudah-mudahan Mereka berdua ini Cepet beradaptasi gitu Dengan permainan dari Manchester United Dan mereka berdua Bisa saling klop gitu ya Bruno Fernandes Mencari rekannya Baik sekali Edison Cavani Shooting Cavani Dan goal Kita liat Edison Cavani Mencetak gol Pernanya untuk Manchester United Gila gol debut nih guys Luar biasa Mudah saja tadi ya Kita liat Umpan-umpan pendek Dari para pemain MU Bruno Fernandes Memberikan umpan tadi Kepada Greenwood Dan diterima dengan baik Oleh Edison Cavani Langsung aja Shooting dia guys Luar biasa Kita liat Ini Shootingannya Bagus guys Dan 1-0 Untuk Manchester United Dulu dicetak oleh Edison Cavani Penyerang anyar Dari Manchester United Luar biasa Di menit 19 ya Oke Nice 1-0 untuk MU Edison Cavani Lumayan mahal gak sih Ininya Gajinya Kayaknya sih mahal ya Apalagi dia mantan Pemain PSG ya Lu tau PSG tuh kalo ngasih gaji Ke para pemain tuh Gak ada otak mereka ya Kebanyakan duit Pasti Oke kita lanjutin Ke pertandingan MU melawan Aston Villa Di pertandingan perdana IPL ini Cavani kita liat Baik sekali Cavani umpan Kita liat dan Gol Mencetak gol kedua Untuk Manchester United Greenwood Ya ampun Bukan Rashford Sorry Sorry Gila Cavani ya Menjadi key player Di pertandingan kali ini Luar biasa Golnya 1 Asisnya 1 Guys Good Nice Cavani Kita liat Uh tadi baik banget tuh Siapa Rashford ya Oh Rashford Ngirimin umpan ke Cavani Cavani memberikan umpan Umpan yang bagus tuh Cutback yang luar biasa Mudah saja Untuk Greenwood Mencetak gol gitu guys ya Kita liat Ih udah kosong guys ya Ih hoki parah nih gue nih Lanjut biasanya legend tuh Rada-rada susah parah ya Ngepress gitu mainnya ya guys Tapi ini Sekalinya gol-gol terus nih Kayaknya lagi hoki gue Pas banget lagi Gue lagi bikin konten begini Lindelof Umpan jauh dia ke Alex Teles Waduh Alex Teles Lalu umpan mulu dong Aduh jangan tegang dong Alex Teles Tentang-tentang pertandingan debut ya Tegang dia Henderson Henderson apa DG ya sih tadi Lupa gue Wan Bisaka Cepat sekali Wan Bisaka Pada Greenwood Gagal tadi Greenwood Oh pelanggaran guys Oke siap Paul Pogba Pada Alex Teles Gagal dia Ya ampun Alex Teles Beberapa kali Salah umpan dong Maksudnya baik Maksudnya baik sebenarnya Tapi umpannya kekencangan gitu guys ya Oke Lindelof Jangan melakukan kesalahan Duh Kalo udah kepencet Susah banget untuk di cancel loh Bahaya banget ya Soalnya Kalo lawan team legend tuh Gampang banget Direbut bolanya sama mereka gitu guys ya Kita lihat Kita lihat Salah umpan Ada Alex Teles Pada Cavani Baik sekali Cavani Shooting Cavani Dan goal Kita lihat Teggison Cavani Berhasil menyarankan 2 goal Di pertandingan debutnya Luar biasa Kita lihat Cavani Kita lihat Cavani dan Alex Teles guys Wah ini Cocok banget Jadi thumbnail ya Sudah pasti ya Dan bagi kalian yang Seneng dengan konten gue ini MU Master League Langsung aja terus Di kolom komentar ya guys ya Jadi Kalo dukungan kalian banyak Komen kalian banyak Gue pasti bakalan buat ini Seminggu 2 kali Seminggu 3 kali lah gitu ya Gue bakalan buat Perjalanan MU Menuju Tangga juara gitu ya Kita bawa lagi MU menjadi juara IPL Ataupun Liga Champion gitu guys ya Biar kayak di tahun 99 lagi ya guys Saat itu kan MU menang Tribal winner tuh Gue inget banget tuh Gue inget banget Karena dia ngalahin Juventus guys Di semifinal ya Paling disitu Inzaghi udah nyetak 2 goal gitu 2-0 Dibalikin sama Duetiot Dan Andy Cool Emang sadis tuh Orang berdua tuh Oke disini kita lanjut Di pertandingan Antara MU menghadapi Aston Villa Kita unggul 3-0 Lewat goal dari Edison Cavani dan Greenwood ya Oke Cavani kita lihat Ya ampun Kali ini Cavani gagal mencetak goal guys Tight marking Edison Cavani Kalian sudah telat Udah unggul 3-0 Waduh sombong dong gue Dibalikin aja Kita lihat berbahaya Aston Villa menyerang Shooting Baik sekali tadi Penyelamatan yang dilakukan oleh De Gea Itu kayak De Gea ya Pada Bruno Fernandes Edison Cavani Kirimkan umpan dia ke Rashford tadi Gagal dia Dibuang saja Masih serangan dari Aston Villa Kita lihat Umpan 1-2 Douglas Lewis Target Jack Rilis Uh salah umpan Jack Rilis Dan pertandingan Baku pertama telah usai guys Dan kita unggul dari Aston Villa Dengan skor 3-0 Lewat 2 goal dari Edison Cavani Dan 1 Greenwood guys ya Wah luar biasa nih Gue gak nyangka banget Dan inilah statistik Di pertandingan baku pertama Antara MU dan Aston Villa Kita unggul dari Penguasaan bola Pastinya 54% Dan shot on goal Juga kita unggul guys ya Jadi Dari statistik Tersebut Bisa dipastikan Bahwa kita sangat Menguasai Jalannya pertandingan Di bawah pertama ya guys Oke kita lanjut Di bawah kedua Oke kita konsen dulu nih guys Kita soalnya lagi diserang Kita gak boleh Lengah gitu ya Lalu umpan crossing Berbahaya Tangkapan yang baik Oleh David De Gea Kita lihat Luar biasa Ya bener-bener David De Gea Bisa Ini ya Bisa Cepet pulih gitu Permainannya ya guys Dia bukan keeper jelek kok Keeper bagus Kita lihat Penyelamatan yang bagus Berbahaya banget tadi Ya ampun buang dong Alex Teles Wey Alex Teles Ya ampun berbahaya kita lihat Uh Untung aja gak goal tuh guys ya Oke banget kita Nah Gede banget Kalau main legit tuh gini guys ya Kalau kita Penguasaan kita Terlalu lama Udah pasti direbut bolanya Gampang banget direbut gitu Apalagi Kalau kalian menghadapi Tim-tim Seperti Manchester City Munchen Waduh Gila Pricingnya ketat Parah itu pasti guys Tapi enak sih Menantang ya Jadi Bikin kita penasaran gitu Alex Teles Rashford Gagal dia tadi Masuki menit ke 53 Masih panjang nih Bawah kedua ya Ayo dong Jangan keseri Biasanya kayak gini Komputer bisa bangkit nih guys Tapi ini di kanan kita sih ya Untungnya Biasanya kalau Tim legend Kalau main di kanan sendiri Waduh Sadis guys Mau itu tim besar Mau itu tim Kecil Waduh Tetep aja permainannya Sadis gitu ya Kayak gagal tadi Kita lihat Dibuang saja Pada Jack Grealish Douglas Lewis Masih mencari rekannya Siapa namanya itu Berbahaya nih guys Nih kayak gini Ini males nih gue Shooting Kita lihat Ya ampun hampir aja dong Siapa nih namanya Ya ampun Bengong dong Itu udah gue body-body Gak jatuh-jatuh tuh pemain Nih Ya ampun Lama banget Ngerebutnya tuh Ada Lindelof sama Maguire Dua-duanya tuh Aduh Oke Masuki menit 60 Berbukan masih 3-0 Kita masih unggul Atas Aston Villa Wan Bisaka Kepada Greenwood Bruno Fernandes Baik sekali Oke Pada Marcus Rashford Susah banget Ngomong ya gue ya Libet Wan Bisaka Pada Bruno Fernandes Rashford Kosong saja dia Rashford dan goal Kita lihat Shooting yang baik Dari Marcus Rashford Umpan yang baik Umpan yang baik juga Dari Bruno Fernandes Guys Luar biasa Dan 4-0 Kendukan sementara Untuk keunggulan Dari Manchester United Kita lihat Kerjasama yang baik Tadi dari Bruno Fernandes Dan Marcus Rashford Bagus banget Fernandes Sumpahnya Udah kosong Segitiga aja Langsung Mudah saja Bagai Rashford Gak usah Pakai power yang Gede-gede Yang penting Kita placing aja Mempatkan Bolanya itu Sudut Yang susah Diambil sama Keeper Oke disini Gue pengen Ganti pemain Apa enggak ya Tapi disini Kalau kita lihat Kondisi Para pemain MU sendiri Masih pada bagus Jadi sayang Buat diganti Tapi Gue bakalan Mainin Lockshow Karena gue liat Alex Teles Mainnya agak Grogy Salah ngoper Mulu Alex Teles Pakai yang salah Yang mainin Bukan pemainnya Yang salah Gue sendiri Sebagai player Oke disini Luke Shaw Masuk Menggantungan Alex Teles Standing Applause Tadi Paling Alex Teles Mainnya enggak banget Kalau Edison Cavani Yang diganti Standing Applause Baru Mantep Alex Teles Pernah main Di Inter Juga ya Kalau enggak salah Gampung pelanggaran Pelanggaran dia Terhadap Pogba Tadi kita lihat Pogba Pogba Disini juga Kayaknya turun Ratingnya Cuman 86 Dan juga Kalau lihat Dilihat-lihat Pogba tuh Kayaknya gampang capek Di PES 2020 Juga gampang capek Di 2021 Nggak tahu nih Kayak gimana Kayak stamina Menurun parah Oke langsung ke depan Dari tadi sih Aston Villa Udah berusaha Untuk menyerang Gitu guys ya Ya ampun Kita salah nendang lagi Kalau udah pencet Kotak gitu Atau bulet Susah banget Untuk di cancel ya Biasanya bisa gitu ya Oh Distance dribble lah Jauh banget ya Jager release 41 meter Sering dribble dia tuh Matic Wanbisaka Kepada Lindelof Harry Maguire Kedepan saja dia Bruno Fernandes Ih Bruno Fernandes Mantep banget disini Gue demen banget Umpannya cakep-cakep Ya ampun Baru dibilang mantep Udah salah umpan dong Bukan salah umpan sih Di intercept gitu ya Kayak memasuki Akhir-akhir Dari bawah kedua Sudah memasuki Menit 75 Kedulukan masih 4-0 Untuk kumulan MU Dan gue nggak nyangka banget Biasanya legend Jarang gue 4-0 5-0 Malah lebih sering kalah Terkadang Emosi Banget gue Kalau lawan legend Asli Pogba Rashford Pada Greenwood Umpan kedepan Kita lihat ada Cavani Disitu Ya ampun Bagus banget Tadi maksudnya ya Agak dersa aja tuh Umpannya Itu kalau nggak ada Backnya dapet tuh Cavani tuh Oke disini Dispun Cavani Gue sebenernya Pengen masukin Ishak ya Masukin aja ya Kasian nih Ishak juga pengen debutnya ya Oke gagal tadi kita Menambah goal Gue pengen banget Cavani hat-trick dong Kalau bisa hat-trick Cak Sip Pecah banget Kalau dia bisa hat-trick Didebut pertamanya nih Sadis Luke Shaw Gagal dia tadi Di intercept saja Dengan mudah Oleh para pemain Aston Villa Pada Jack Rilis Di sisi kiri Berbahaya kita lihat Masih mencari rekaannya Kita lihat berbahaya Uh untung ada Lindelof dong Pogba Pada Rashford Ya ampun Dipotong Uduh bahaya banget Di komputer kayak begini Dia sekali motong bola Langsung ke depan loh Curang banget Tiba-tiba Back gue Pada hilang gitu ya Oke Good one Bisakah Ya ampun Aduh udah mulai salah-salah Ngoper dong Udah males banget Ayo tenang Tenang Sabar Sabar Kuasain bola dengan baik Oke siap Mantap Ya ampun Gila sekali jaga Racing abis Oke Nice Oke Kepada Bruno Fernandes Kosong saja Umpan ke depan Baik sekali ada Rashford disana Rashford Masih Rashford Suti Rashford Ya ampun Gagal tadi Rashford Pelan banget Shootingnya Masih ada Luke Shaw Kita liat Luke Shaw Kepada Bruno Fernandes Greenwood Shooting Greenwood Greenwood Dan goal Kita liat Greenwood Berhasil menambah goal Menjadi 4-0 Untuk penggulan MU Liat Dua goal Greenwood Nice banget Asli dah Gila gue Kira gak goal Itu kemelut tadi guys ya Luke Shaw Bagus banget Ini kontrolnya Kita liat Umpan kepada Bruno Fernandes Shooting saja Masih dapat di block Shooting lagi Dan goal Kita liat Pakai kanan Kiri tadi Itu Greenwood Dia Kidal gak sih Enggak kayaknya Pakai kanan kayaknya Tapi kayak kirinya Oke juga nih Bot kali dia Bisa dua-duanya Oke 4-0 Penggulan sementara Untuk Eh 5-0 Guys 5-0 Dan pertandingan Bawah kedua Telah usai guys Dan kita unggul Dari Aston Villa Dengan angka yang Cukup signifikan Berbeda gitu ya Gelas banget 5-0 Dan inilah Highlight pertandingan ya Udah gak usah kita liatin ya Langsung aja kita skip gitu guys ya Oke kita liat ball position Kita unggul 51% Aston Villa 49% Shot kita 8 On targetnya 7 Gila Nice banget Cuman satu doang yang gak on target Dan disini kita liat Greenwood menjadi Man of the match Di pertandingan kali ini Waduh Bukannya Cavani ya Tapi Greenwood Oke gak apa-apa lah ya Tapi udah Nice ya Permainan yang bagus Buat Cavani gitu ya Debutnya oke banget Untuk Alex TLS Agak kurang sih ya Mungkin di pertandingan kedua Dia bakalan lebih baik Bermainnya Dan inilah match dia pertama Pertama Di Liga IPL Kita liat Chelsea kalah sama WSAM loh Kok bisa loh Chelsea pemainnya bagus-bagus dong Kita liat Kita di posisi pertama Di bawah kita ada Liverpool Liverpool Kalau gak salah Tadi menang 4-1 ya Dia juga ngebantai Chelsea tadi kalah tuh Di peringkat 15 Nilainya 0 Kasian banget dong Aduh Paling Chelsea Gila loh Bipemainnya sadis banget Udah kayak main pass Gitu ya Bipemain muda semua Oke Disini ada penghargaan Pemain terbaik Eropa Dan lagi-lagi Nama Lionel Messi Menangkan gelar tersebut League opener Chapter 2 Jadi disini Gue bakalan mainin Satu pertandingan aja Yang tadi Jadi gue gak bakalan lanjut Di laga kedua IPL ini Mungkin 3 hari lagi Atau 2 hari lagi Gue bakalan bikin vlognya Dan itu juga Kalau Kalian request Minta Bang terusin Master League Muenya bakalan gue Terusin Tapi kalau dikit Gak usah ya Tutorial aja Sama update-update Tentang sepak bola Oke guys Sampai disini dulu Perjumpaan kita Thanks for watching Jangan lupa Comment Like and subscribe Bye-bye Ciao tutti Sampai jumpa di video